Halo Bapak Ibu Guru yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga sudah siap untuk mengajar. Oke, hari ini kita akan belajar persiapan mengajar menggunakan Google Classroom. Ya, seperti biasa, kita harus bikin persiapan dulu. Pertama, kita cek silabus atau prosem atau prota, yaitu untuk mengetahui materi apa yang akan kita ajar. Kemudian, siapkan materi. Ya, misalnya kita membutuhkannya dalam bentuk PPT atau video PPT bersuara. Dan ini jika dibutuhkan. Ya, misalnya kalau memang mau memberikan materi, ya siapkan materinya. Kemudian, siapkan tes. Ya, kalau hari itu mau memberikan tes, siapkan tes atau kuis. Ya, jadi jika dibutuhkan. Kemudian, siapkan rubrik jika ada tes atau kuis. Kemudian, tentukan alur pembelajaran. Ya, lalu tentukan kapan pembelajaran dilaksanakan. Ya, apakah pembelajarannya untuk besok, untuk lusa, jam berapa. Begitu ya, Bapak-Ibu. Kemudian, siapkan informasi lain jika ada. Ya, jika perlu informasi lain. Mengapa harus ada perencanaan? Ya, pertama nih, gaya anak belajar itu beda-beda. Kita tahu multiple intelligence, tapi yang kita perhatikan di sini adalah mengenai visual, audio, dan kinesthetik. Ya, beberapa anak itu bisa belajar lebih baik dengan melihat. Ya, kemudian ada juga yang melalui pendengaran. Kemudian ada juga yang melalui pergerakan. Kemudian juga, kita juga sering mendapatkan keluhan-keluhan atau kendala yang sering muncul. Yaitu misalnya karena pemadaman listrik atau karena tidak ada internet. Dan itu bisa membuat pembelajaran kita jadi terganggu. Nah, oleh karena itu kita butuh alur pembelajaran. Kenapa harus ada alur pembelajaran? Nah, silakan Bapak-Ibu lihat contoh alur pembelajaran berikut ini. Jadi, di dalam Google Classroom kita, kita sudah harus jelaskan semuanya secara teliti. Misalnya, kita sudah menyapa anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Ya, ini dituliskan juga. Kenapa dituliskan? Siapa tahu Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu sedang menyapa anak-anak, anak-anak pas belum mendapatkan koneksi yang tepat. Sehingga mereka tidak mendengar, tidak mengetahui bahwa Bapak-Ibu sudah menyapa mereka. Kemudian, ya, selamat datang kembali di kelas kita. Begitu ya. Terus, kemudian hari ini kita akan menggunakan Google Meet misalnya atau Zoom. Ya, kalau Google Meet misalnya linknya ada di Google Classroom misalnya ya. Kemudian, kita juga jelaskan di sana agenda hari ini. Misalnya, agenda hari ini review gerund ya atau tergantung materi yang akan Bapak-Ibu berikan ya. Terus, kemudian kalau ada materi terlampir, silakan beritahu materi terlampir. Kemudian, review explanation text misalnya, materi terlampir. Jadi, anak-anak bisa tahu bahwa materinya bisa dilihat di dalam Google Classroom itu. Kemudian, beritahukan juga apa yang akan terjadi minggu depan misalnya. Minggu depan ada tes. Materi tesnya grammar, 15 pertanyaan, isian. Kemudian, reading test, explanation text, 15 pertanyaan, multiple choice. Ya, ini hanya contoh saja ya Bapak-Ibu ya, tapi bisa diberikan dengan jelas kepada anak-anak. Ya, baiklah kita akan mulai. Pertama-tama, kita harus masuk browser Google dulu karena memang kita akan memakai Google Classroom. Jadi, browser yang paling tepat adalah browser Google Chrome ya Bapak-Ibu ya. Oke, terus kita sudah berada di akun kita. Lalu, klik Google Apps ya, dot yang 9 itu. Nah, kemudian kita cari Google Classroom. Ya, Classroom seperti ini ya ikonnya Bapak-Ibu ya. Yang seperti papan tulis ijo dan orang-orang. Oke, baiklah kita sekarang sudah berada di halaman Google Classroom kita. Ya, di sini ada banyak kelas yang akan kita ajar. Nah, yang mau kita ajar misalnya apa? Oh, kita misalnya mau mengajar yang ini nih. Ya, kita adakan persiapan untuk yang ini. Oke, kita klik ya kelasnya. Lalu, kita lihat di sini ada 4 bagian. Stream, Classwork, People, Grades. Yang bagian pertama, stream itu adalah berisi informasi mengenai perubahan-perubahan atau pengumuman apa yang akan kita sampaikan kepada anak. Oke, kemudian Classwork. Classwork itu isinya apa? Classwork itu lebih spesifik lagi. Jadi, bagaimana caranya membuat Classwork? Ya, jadi tugas-tugas anak itu ada di Classwork. Kita mulai dari Create. Ada Assignment, ada Quiz, Question, Material, Reuse, Post, Topic, macam-macam ya Bapak-Ibu ya. Oke. Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita masuk Classwork. Ya, kita masuk Classwork. Terus Create. Create. Terus kita klik Assignment. Ya, jadi anggap saja semua tugas-tugas kita Assignment. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Oke, jadi misalnya nih. Oke, jadi misalnya ini Assignment. Ya, kita sudah berada di kolom Assignment. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat judulnya saja dulu. Ya, misalnya judulnya adalah Review Persiapan PH misalnya ya. Nah, terus kemudian instruksinya. Nah, kita tulis yang tadi. Misalnya, selamat pagi. Ya, anak-anak kita sapa dulu anak-anak. Begitu ya Bapak-Ibu. Ya, sekarang kita sudah mengetik semuanya. Nah, terus kemudian perlu diingat. Ya, saya sih lebih cenderung mengingatkan Bapak-Ibu untuk membuatnya dalam bentuk poin-poin. Ya, sebab kalau dia dalam bentuk kalimat panjang, itu akan agak susah bagi anak-anak untuk mengingatnya. Tapi kalau poin-poin begini, bagi mereka itu lebih mudah. Oke, jadi selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang di kelas kita. Hari ini kita akan menggunakan Google Meet. Ya, dan anak-anak kok bisa lihat di mana nih Google Meet-nya? Ada di GC. Nanti kita lihat lagi ya di depan ya. Kemudian agenda hari ini adalah kita akan review gerund. Ya, materinya terlampir. Review explanation text. Materinya terlampir. Kemudian kita juga memberitahu bahwa minggu depan akan ada tes. Gitu ya. Oke. Terus materi tesnya juga kita sebutkan. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Oke, dan di sini ada materi terlampir. Review gerund. Nah, jadi kita harus mengambil materinya. Oke. Gimana caranya? Oh ya, kemudian di sini ada review gerund. Materi terlampir. Berarti kita harus memasukkan materinya. Oke. Bagaimana cara memasukkan materi? Kita mulai dari add. Ya. Nah, menambahkan. Add itu artinya menambahkan apa? Menambahkan file dari Google Drive kah? Atau dari link? Atau dari file? Atau dari YouTube? Oke. Nah, misalnya kalau dari file, dari file laptop, kita tinggal klik file. Ya, terus kemudian kita select files from your device. Ya, lalu kita akan diarahkan ke folder laptop kita. Begitu ya Bapak-Ibu? Nah, misalnya dia ada di materi ya di laptop saya misalnya. Nah, jaren misalnya. Jaren. Saya mau kasih anak-anak jaren dalam bentuk PPT. Misalnya, ini PPT. Open. Oke. Kemudian akan muncul di sini. Ya. Oke. Terus upload. Klik upload. Tunggu sebentar. Oke. Bapak-Ibu bisa lihat. Ya. Sekarang materinya sudah ada di file Google Classroom kita. Ya, sudah ada di sini. Kemudian lagi kita bilang, review explanation text. Materinya terlampir. Oke. Jadi, kita tambahkan juga buat add. Nah, misalnya saya mau menambahkannya dari YouTube. Kita klik YouTube. Nah, linknya apa? Nama link YouTube-nya? Kita cari dulu. Ya. Kita buat linknya, kita cari dulu. Cari dulu ke YouTube. Nah, kemudian kita masuk ke akun kita. Kemudian klik YouTube. Bapak-Ibu bisa klik YouTube di sini juga bisa. Ya, lagi-lagi di sini, di Google Apps ini ada YouTube juga. Bapak-Ibu bisa klik di situ. Nah, kemudian. Nah, kemudian. Bapak-Ibu klik icon Bapak-Ibu. Ya, di sini ya gambar Bapak-Ibu. Kemudian klik your channel. Nah, cari channelnya Bapak-Ibu. Nah, misalnya tadi saya mau kasih explanation text. Misalnya. Mana ya explanation text. Kita cari dulu. Oh, carinya di sini. Your videos. Karena ada banyak video. Misalnya. Misalnya ya Bapak-Ibu. Jadi, carinya di channel kita dulu. Ya. Terus kemudian cari explanation text. Nah, misalnya yang ini nih. Explanation text. Nah, sekarang kita akan ada di YouTube nih. Well, you must have. Oke. Nah, kita pause aja ya. Kita nggak butuh jalankannya sekarang. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita sudah berada di YouTube. Oke. Dan kita sudah dapat alamat linknya. Ini yang di atas Bapak-Ibu. Ini alamat linknya. Nah, ketika kita klik. Ya. Klik di sini. Alamat linknya. Kemudian kita copy. Ya. Kita sorot semua. Semua satu baris ini kita sorot. Terus kita copy. Klik kanan. Copy. Oke ya. Udah dapat ya alamat linknya. Nah, terus kita kembali lagi ke Google Classroom ini. Google Classroomnya yang di atas Bapak-Ibu. Ya. Tab yang di atas. Oke. Terus kita copy di YouTube sini linknya tadi. Klik kanan. Paste. Nah. Coba ya. Kita lihat. Benar kan? Nah, kalau sudah. Lalu kita add. Ya. Kita klik dulu. Kita klik dulu ini. Kita klik dulu sekali lagi. Kita klik sampai add-nya muncul. Lalu kita add. Oke. Jadi kita sudah dapat. Ya, Bapak-Ibu. Nah, lihat ini review gerund. Sudah ada. Kemudian review explanation text. Dalam bentuk YouTube juga sudah ada. Oke ya, Bapak-Ibu. Gitu caranya. Kemudian yang berikutnya adalah. Perhatikan di sebelah kanan. Misalnya ini adalah topik untuk minggu depan ya. Nah, saya tidak akan memakai ini besok. Karena besok masih libur misalnya. Oke, sekarang kita bikin dulu jadwalnya. Lihat di sebelah kanan atas Bapak-Ibu. Itu ada tanda assign. Ya. Kita klik panah di sebelahnya. Klik panah di sebelahnya. Terus schedule. Ya, artinya penjadwalan. Kita jadwalkan kapan? Oh, kita mau bulai ini untuk hari Senin. Misalnya. Oh, ini hari Senin. Jam berapa? Jam 8? Atau jam 10? Misalnya. Oh, ini untuk jam 10. Oke ya. Oke. Kita schedule. Nah, begitu caranya Bapak-Ibu. Nanti kita lihat. Coba. Nah, ini dia. Review persiapan PH masih belum muncul. Jadi, kalau kita lihat di stream, tidak ada tuh review persiapan PH. Belum ada sharing apa-apa. Karena belum muncul juga di tempat anak. Tapi di classwork sudah ada. Tapi warnanya masih abu-abu. Jadi, dia masih disimpan oleh Google. Ya, akan muncul nanti hari Senin jam 10 pagi di kelas anak-anak. Oh ya, jangan lupa Bapak-Ibu. Mohon perhatiannya itu AM, PM-nya diperhatikan ya. AM itu pagi-pagi. PM itu siang-siang sampai sore. Begitu ya Bapak-Ibu ya. Oh, tapi ternyata ada yang kelupaan Bapak-Ibu. Kita lupa yaitu memasukkan topik. Nah, berarti kita harus kembali lagi ke yang tadi. Ya, jadi misalnya kita sudah memasukkan, sudah merencanakan suatu kelas. Ya, kita sudah bikin jadwalnya. Tapi kita lupa. Gimana caranya? Ya, tadi kan kita di sini ya di awal. Kemudian kita ke kelas Word. Oke. Terus kemudian kita klik kelas yang tadi itu. Ya, klik kelas yang tadi. Nah, terus lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan, edit. Ya, Bapak-Ibu kita akan meng-edit. Nah, yang kita lupakan adalah topik. Nah, lihat di sebelah kanan bawah ini ada topik. Ya, kita topiknya adalah bahasa Inggris. Kita klik bahasa Inggris. Nah, kalau sudah, kita klik schedule. Oke. Ya, begitu ya Bapak-Ibu ya. Ya, demikianlah caranya untuk memulai kelas di Google Classroom. Selamat bekerja Bapak-Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.